Intro Baraya Jawa Barat semua, pemerintah Provinsi Jawa Barat Hari ini ada beberapa kebijakan dan kebijaksanaan Khususnya mengenai anggaran Karena kita hari ini masih belum bisa keluar Pada suasana pandemi COVID-19 Sehingga ikhtiar kita terus dilaksanakan Dari mulai PHBS, 5M, pemerintah melaksanakan 3T Dan juga ikhtiar lain adalah adanya pemberian vaksin terhadap masyarakat Pemberian vaksin ini ternyata membutuhkan dana yang sangat luar biasa Yaitu sekitar 4,6T Yang dibutuhkan untuk memenuhi 80% vaksin untuk masyarakat Jawa Barat Dari jumlah 50 juta Jadi sekitar 33,5T Dan bukan hanya untuk vaksin Tapi uang yang 4,3T sekian itu Untuk keperluan-keperluan yang lain Kalau kita tidak bisa mengantisipasi Kami khawatir Suasana yang sekarang sudah baik Alias berita gembira untuk masyarakat Tidak ada lagi jono merah Yang ada jono oranye Jono oranye sudah berangsur kepada jono kuning Mudah-mudahan jono kuning akan berangsur kepada jono hijau Yang akhirnya hilanglah corona Kalau tidak diantisipasi Saya takut kembali Kepada hal-hal yang tidak diingkat Alhamdulillah Oleh karena itu Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat Untuk memberikan kebijaksanaan Berupa refokusing Atau bahasa Urang nama Penyesuaian anggaran Jadi anggaran yang sudah ditetapkan Pada awal tahun 2021 ini Ada refokusing Artinya kembali dipokuskan Kepada Corona ini Maka Ada beberapa Anggaran yang diswitching Ada anggaran yang digeser Ada anggaran yang dipindahkan Kalau dilihat Kita masing-masing Tidak Lebih daripada sekitar 30-40% Anggaran yang ada di dinas Kena refokusing Karena memang anggaran Tidak ada Ya terpaksa Diciwitan Baik di PU Dinas kesehatan Dinas pendidikan Dan yang lainnya Termasuk juga di dalamnya Adalah tentang hibah Ini kalau jelas Hibah ini Jelas Dilihat semuanya Banke Permohonan maaf Kepada para bupati Dan wali kota Ini sekarang Sedang kami Rasionalisasikan Apakah Titik mana Yang harus Ditetapkan Titik mana Yang harus Di Switching Atau Direk fokusing Untuk Kegiatan COVID Atau Pandemi COVID ini Jadi Bukan berarti Kami tidak ada Duit Bukan kami Tidak ada Uang Tapi ya Mana Karena uangnya Dipindahkan Kepada Masalah Pandemi COVID ini Maka Kepada Masyarakat Seandainya Kan Ini jalan Sudah dianggarkan Kenapa Jadi Tidak ada Ini jalan Sudah Jelas Sudah diukur Sudah anu Sudah anu Kenapa Tidak dilaksanakan Jembatan Sekolah Puskesmas Ataupun yang lainnya Termasuk Dana ban ke Kabupaten Kota Sudah ada Sudah ada Perdanya Sudah diteritakan Kenapa Tidak ada Nah ini Sampaikan Hari ini Kepada Seluruh Masyarakat Bahwa Jawa Barat APBD Sedang Penyesuaian Karena Isarah Dari Pemerintah Pusat Dan Kepentingan Kita Bersama Dalam Rangka Memutus Mata Rantai Corona Itu yang Bisa Sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh